Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Nabawi TV dimanapun anda berada Alhamdulillah Sebuah momen yang sangat istimewa Dari tempat yang istimewa Dari bumi raja-raja negeri Ambon Kita bersama tetamu kita Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Assalamualaikum Sayyidi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Beliau telah berkenan hadir di tengah-tengah kita Yang akan diterjemahkan oleh Al-Habib Jindan bin Nufil bin Jindan Tentang tema kita Yang berkaitan dengan Pentingnya kita di dalam mendidik keluarga Pentingnya pendidikan di dalam keluarga Kita langsung saja akan bertanya kepada beliau Tentang urgensinya pendidikan bagi keluarga Alhamdulillah Segala puji syukur kami panjatkan kepada Allah yang telah menciptakan manusia di dalam sebaik-baiknya pembentukan Dan Allah Ta'ala berikan hidayat ke jalan yang lurus kepadanya Dan Allah yang menjadikan untuk kalian Pasangan-pasangan dari jenis kalian sendiri Dari diri kalian sendiri umat manusia Dan Allah Ta'ala jadikan dari pasangan kalian itu keturunan dan anak cucu beranak Dan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kalian rizki yang baik Allah Ta'ala telah menciptakan alam semesta ini dan dijadikan alam semesta ini sebagai diatur oleh Allah Ta'ala Untuk mengakomodasi insan di dalam kehidupannya Manusia dia bertanggung jawab akan apa-apa yang dititipkan di tangannya Baik itu benda ataupun hewan ataupun apapun yang dia punya Allah yang mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian Dimana kalian tidak mengetahui apapun juga Dan Allah Ta'ala jadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan juga hati pemikiran agar kalian bersyukur Karena itu diatur bagaimana diserahkan tanggung jawab seseorang kepada orang lain dengan tertib dan teratur Agar manusia dapat saling menimba manfaat dari manusia lainnya Dan juga menjadi lurus dan tertata dengan keberadaan manusia lain Dan saling menyempurnakan antara manusia satu sama lain Pertama yang dihadapi manusia di dalam kehidupan duniawi ini adalah masa-masa kanak-kanak dia Dan tanggung jawab yang khusus diserahkan atas masa kanak-kanak ini adalah menjadi tanggung jawab ayah dan ibunya Maka mereka adalah orang yang paling berhak untuk mengasuh dan mendidik Ketika ibu bapaknya meninggal dunia atau tidak ada Maka yang menjalankan peran tersebut adalah kakek atau neneknya Sebagaimana setelah itu pun yang menjalankan peran itu adalah daripada saudara-saudaranya Begitu pula paman-paman Dan begitu juga bibik dan pamannya Ketika memang keluarganya semuanya masih lengkap Maka prioritasnya pun juga berbeda Mereka sebagian lebih utama daripada orang lain Tetapi tetap semuanya pun juga memiliki peran dan tanggung jawab Ketika seseorang dia telah mencapai usia dari kanak-kanak memasuki masa remaja Maka tanggung jawab pun itu berpindah Dialah yang memberi tanggung jawab atas dirinya sendiri Namun walaupun dia bertanggung jawab penuh atas dirinya Orang tuanya pun juga masih memiliki peran dan tanggung jawab Yang berkenaan tentang pemuda tersebut Kemudian juga disitu juga ada peran dan tugas dan tanggung jawab Dari guru yang mendidik dia apabila dia pergi ke madrasa Maka berpindah itu menjadi tanggung jawab guru dan pendidik Kemudian juga pemerintahan setempat Dimana dia tinggal disitu Itu pun juga memiliki peran dan tanggung jawab pula Bagi insan ini Apabila dia memiliki anak lagi Ataupun laki ataupun perempuan Maka ada tambahan tanggung jawab lagi atasnya Begitu pula makna kala Dia ini menampuk sebuah jabatan tertentu Bertambah pula tanggung jawab dia Manakala dia menjabat sebagai pemimpin dari suatu wilayah Dia bertanggung jawab atas hal tersebut Dan juga dia bertanggung jawab dengan orang-orang yang dekat dengan dia Yang dia bertanggung jawabkan kelak Dan akan dipertanggung jawabkan orang-orang Yang tokoh-tokoh yang ada di negeri tersebut pula Jadi sebenarnya manusia pun juga bertanggung jawab terhadap orang lain Sesuai daripada prioritas mereka Dan juga ada fase-fase tertentu Dimana orang lain menjadi tanggung jawab dirinya Dan juga di dalam semua fase-fase tersebut Juga ada orang lain yang bertanggung jawab atas diri orang tersebut Semuanya itu diatur dengan hukum prioritas dan tertib aturan yang diatur oleh Allah SWT di alam semesta Yang sekarang kita sedang bicarakan adalah tanggung jawab berkenaan tentang anak-anak dan keluarga kita Walaupun disitu ada tanggung jawab umum dari pemerintah bertanggung jawab atas mereka Begitu juga tanggung jawab yang dibebankan kepada guru-guru Namun tanggung jawab yang paling utama adalah dibebankan kepada ayah dan ibu Kepada mereka lah ditujukan tuntutan dan pertanggung jawaban yang paling utama terhadap mereka Atas kebaikan daripada pertumbuhan tubuh daripada bayi ini dan anak ini Dan juga pola fikir anak ini Dan bagaimana di dalam meluruskan akhlaknya agar memiliki perangai yang benar dan tepat Dan juga memperbaiki sifat-sifatnya dengan sifat yang mulia Dan seorang tua manakala dia menjalankan tugas ini Maka berarti dia telah membentengi dirinya dan keluarganya dari siksan raka Sebagaimana dia pun juga menjauhkan gangguan-gangguan tubuh daripada tubuh anak-anaknya Allah Ta'ala berfirman Wahai orang-orang yang beriman Bentengilah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka Yang mana kayu bakarnya terbuat dari manusia dan bebatuan Dan Allah juga berfirman sesungguhnya Daripada anak-anak kalian, keluarga kalian Itu adalah sebuah ujian yang Allah Ta'ala uji kalian dengan hal tersebut Maka tidak diizinkan bagi ayah dan ibu menelantarkan anaknya Atau teledor di dalam mendidik anak-anaknya Di dalam proses pertanggung jawaban tersebut disebutkan di dalam hadithnya Nabi Muhammad Seorang laki-laki, dialah yang bertugas untuk mengasuh keluarga dan anak-anaknya Dan dia bertanggung jawab akan rakyatnya tersebut Dan begitu pula seorang wanita, dia bertanggung jawab tentang apa-apa yang terjadi di rumah suaminya Begitu pula seorang pembantu, dia bertanggung jawab akan harta dan rumah daripada majikannya Dan dia akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah Ta'ala Ketahuilah bahwasannya setiap kalian adalah akan bertanggung jawab akan apa yang dia pimpin tersebut Setiap anak laki-laki dan anak perempuan Segala kebaikan yang dia lakukan, pahlanya pun juga diraih oleh ayah dan ibu yang mendidiknya Dan kejahatan yang dilakukan oleh anak laki-laki dan anak perempuan Itu pun juga akan ditimpakan, bebankan dosanya kepada ayah dan ibunya Apabila kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut dikarenakan keteledoran ibu dan ayah Di dalam memberikan didikan yang benar kepada anak itu Maka apabila mereka menjalankan peran mereka sebagai orang tua di dalam mendidik anak-anaknya Maka itu dosa menjadi dosa daripada anak-anak tersebut, bukan dosanya mereka Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan di dalam anak-anak kita dan keluarga kita Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan taufiq agar mereka berjalan di jalan yang dicintai oleh Allah Adakah contoh-contoh dari Nabi Muhammad SAW di dalam mendidik keluarga dan anak-anak? Beliau adalah teladan sempurna di dalam semua bidang Dan landasan yang utama, teladan yang paling utama dalam setiap kejadian Pondasi dan landasan didikan beliau kepada anak-anak adalah dengan kasih sayang dan rahmat Begitu juga mempererat hubungan dengan anak-anak tersebut dan masuk berkecimpung bermain bersama Kemudian juga beliau memberikan peringatan dan teguran yang baik Padahal hal-hal yang perlu ditegur, apa yang harus dilaksanakan dan apa yang harus ditinggalkan Semua itu dididik oleh Rasulullah, ditegur dengan teguran yang baik Dimulai pendidikan dari Nabi Muhammad kepada cucu beliau, Al-Hasan, Al-Hussein sejak mereka lahir Dengan begitu mereka lahir, diazankan di telinga kanan dan diigamahkan di telinga kiri Kemudian juga di tahnik yang bercampur daripada tahnik tersebut Dengan liurnya Rasulullah dan dicampur dengan zikir Dan juga memberikan akekah atas mereka Kemudian Rasulullah menggendong mereka dan juga memberikan Mencurahkan kasih sayang dan lemah lembut kepada mereka Banyak dari para penduduk kota Madinah membawa anak-anak mereka bayi-bayi yang baru lahir Untuk ditahnik oleh Rasulullah SAW Bahkan mereka pun juga tidak lupa untuk membawa anak-anak mereka berkunjung kepada Rasulullah SAW Di masa kanak-anaknya Sebab balita anak-anak kecil sebelum usia tamiz ataupun setelahnya mereka itu akan terpengaruh Dengan teman duduk dan lingkungan mereka Dahulu Rasulullah memangku keduanya itu di pangkuannya Di antara anak-anak yang pernah dipangku oleh Rasulullah Bahkan yang mengompol di pangkuan Nabi Muhammad Bahkan juga Rasulullah turut mengelola perlombaan Yang dilaksanakan oleh anak-anak tersebut Bahkan antara Al-Hasan dan Al-Husain Bahkan Rasulullah tidak segan untuk menyuapi mereka dengan tangannya sendiri Pernah satu kali salah seorang cucunya Rasulullah SAW Memakan daripada kurma sedekah Maka Nabi Muhammad mengeluarkan kurma itu dari mulut mereka dengan tangannya Dan menyuruhnya untuk memuntahkan Keluarkan, keluarkan Taukah engkau sesungguhnya kami para ahli al-bayt kami tidak makan daripada uang sedekah Artinya bersama kelembutan dan kasih sayang Rasulullah SAW Beliau tetap tegas dan tidak mengizinkan anak-anak yang beliau kasih itu Melewati batas mengambil sesuatu yang bukan haknya Walaupun itu hanya sebutir kurma Tidak berkucap, oh ini masih kecil, masih belum faham Jadi biarkan saja Tidak Kita biarkan dia makan sebutir kurma saja Nanti kita bawakan kurma yang lain sebagai gantinya Tapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW Mereka mendidik keluarganya atas keberhati-hatian yang tinggi daripada hal yang syubat dan yang haram Dan di dalam kesucian Ini adalah pendidikan yang seimbang di dalam mendidik Dan seringkali Rasulullah SAW membawa anak-anaknya, cucunya ini ke masjid di dalam waktu sholat Ini punya pengaruh besar bagi anak-anak tersebut ketika mereka hadir di tempat-tempat turunnya rahmat dan tempat-tempat yang mulia Wahai orang yang telah di dalam mendidik keluarganya Ingatlah Rasulullah bagaimana mendidik Wahai orang-orang yang terlalu keras di dalam mendidik Sehingga keluarga dan anak-anaknya tidak menyaksikan dari dirinya kasih sayang dan rahmat Dan hanya menyaksikan kekasaran saja Teladanilah Nabi-Mu bagaimana bersikap terhadap kanak-kanak dan keluarga Wahai orang-orang yang memberikan alasan-alasan semu kepada dirinya Bahwasanya dia sibuk dengan pekerjaan dan lain sebagainya dan tidak punya waktu Untuk mencurahkan perhatian, didikan dan kasih sayang kepada anak-anaknya Sesungguhnya Rasulullah SAW adalah orang yang paling sibuk Yang tugasnya dan kesibukannya paling agung di alam semesta ini Tetapi beliau tetap mencurahkan perhatian yang besar kepada pendidikan, keluarga dan anak-anak Sesungguhnya dengan adanya didikan dan juga kasih sayang, curahan, perhatian kepada anak dan keluarga itu Itu memiliki pengaruh dampak positif yang sangat besar sekali Yang tidak bisa dibayangkan manfaatnya Dan engkau memiliki tugas besar bagaimana memperhatikan teman duduk dan lingkungan Dari anak laki-laki dan anak perempuanmu bersama siapa Mereka duduk bersama siapa, mereka berkawan Siapa yang mendampingi mereka ini adalah hal yang sangat penting, penting dan penting Sebab tabiat watak itu mencuri, mengambil dari watak yang menjadi teman duduk Sesungguhnya setiap orang yang berkawan dengan orang yang bejat Dia maka akan hilang, tenggelam dalam pergaulan bebas Terima kasih banyak Habib atas apa yang telah diberikan kepada kita Begitulah pemirsa sekalian Betapa pentingnya pendidikan keluarga Dan bagaimana Nabi Muhammad SAW Dengan sesibuk apapun Beliau masih menyempatkan diri untuk memperhatikan keluarganya Maka mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk kita semua Demikian acara kita Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alaikum Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan Di dalam berjalannya stasiun TV, Nabawi TV ini Dan Allah SWT letakkan keberkahan yang banyak dan manfaat yang luas kepada sekalian masyarakat Dan Allah SWT tuliskan bagi para pekerja-pekerja di dalam Nabawi TV ini Dan setiap orang yang menyaksikan acara Nabawi TV Di Allah SWT tuliskan untuk mereka hubungan yang erat dengan Nabi Muhammad Dan Allah SWT memberikan pandangan rahmatnya kepada segenap anak-anak kita, keluarga kita, kerabat kita, dan kaum muslimin Pandangan yang memperbaiki zahir dan batin mereka Dan Allah SWT jadikan di dalam rumah tangga kita, kelembutan dan perangai Nabi Dan Allah SWT kumpulkan kita bersama mereka, kelak di barisannya Nabi Muhammad SAW, di dunia dan juga di akhirat dan juga di hari kiamat di bawah bendera beliau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!